hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti ditame dan judulnya kembali aku akan nge-review ini salah satu lip product terbaru dan kemarin tuh aku gak sengaja banget waktu liat-liat di official store nya madame G ternyata mereka baru aja launching nih yaitu nama produknya adalah madame G lip matte velvet lip cream nya yang kayak gini bener-bener aku langsung order semua warna karena harinya masih cukup terjangkau untuk update harinya berapa seperti biasa kalian bisa langsung cek aja linknya di kolom deskripsi ya aku udah taruh lengkap yang pasti untuk warna warnanya cukup menggiurkan ada beberapa warna natural soft nude dan juga ada bold nya so buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini pasti ini yang pertama untuk klik tombol like nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan yang pertama pasti aku akan ngebahas dari segi packaging nya yang seperti ini kalo kalian bisa lihat tuh semua warnanya sebenernya dia full color doff dengan warnanya tuh gak terlalu yang cetar gitu kayak masih warna-warna natural itulah kenapa kemarin aku penasaran beli untuk semua varian warnanya dan untuk detailnya aku juga bakal kasih tunjuk pasti ada nama produknya Madame G Lip Matte Velvet Lip Cream dengan ada nama shadenya nih disini terus langsung tertera with Allantoin jadi salah satu skincare nya adalah Allantoin yang pastinya dia bagus untuk menutrisi bibir jadi gak akan membuat bibir kering dan masih berasa lembab ya nanti kita langsung lihat aja waktu diaplikasikan di bibir aku seperti apa udah gitu di bagian sisi lainnya nih ada ingredients yang cukup kecil semoga bisa keliatan dan untuk produknya Madame G gak usah khawatir walaupun harganya terjangkau sudah Bepom ya jadi aman buat kita pakai untuk Netanyahu sendiri ini juga lumayan banyak ternyata 5 gram kemarin tuh aku beli harganya sekitar Rp30.000an kalo gak salah ya nanti untuk detailnya akan aku tulis aja karena aku lupa dan update harganya seperti yang aku bilang tadi bisa langsung cek linknya di kolom deskripsi di bagian ujung boxnya pastinya ini ada kode-kode angka dari setiap shadenya langsung aja sekarang aku akan masuk ke package dalamnya yang sebenernya ini tuh agak berbeda dari produk-produk klipnya Madame G yang sebelum-sebelumnya karena menurut aku kayak lebih unik aja dan aku lebih suka nih kalo dia doff seperti ini di bagian bawahnya doff bening di bagian atasnya tutupnya juga masih doff bening selaras dengan warna di bawahnya dan yang membuat unik disini ada karakter-karakter gambarnya nih macem-macem ada bunga hati dan lain-lain kalian bisa langsung liat aja detailnya disitu kalo aku sih gak masalah banget ya justru malah keliatan unik tapi kalaupun ini dibuat polos itu juga udah bagus menurut aku karena biasanya Madame G itu kayak glossy-glossy gitu packagingnya dan ini sih menurut aku yang paling oke oh ya untuk detail apa aja yang tertera di package-nya itu ada nama produknya pastinya Madame G Lip Matte Velvet Lip Cream terus ada nama shade-nya Neto 5g dan juga kandungannya Allantoin sepertinya memang ini yang ditonjolkan ya jadi gak cuma lip product dia ada kandungan skincare-nya juga dan sebelum aku nge-swatch untuk warna-warnanya seperti biasa aku akan kasih tunjuk dari segi aplikatornya ini adalah salah satu aplikator lip cream yang aku suka karena ujungnya cukup lancip ada sisi miringnya juga jadi biasanya akan memudahkan ya waktu mengaplikasikan lip productnya ke bibir dan untuk swatchesnya yang pertama langsung dari angka yang paling kecilnya dulu nih yaitu 01 Nude dari namanya aja udah ketauan kalo warnanya ini sepertinya bakal jadi favorit aku ya dan ternyata bener ini kayak warna nude pink jadi pink kecoklatan yang bener-bener soft banget dengan teksturnya tuh menurut aku memang sesuai namanya ya mud seperti lumpur atau bisa dibilang sih kayak clay cuman ini lebih padat gak terlalu velvet sih jadi waktu dipakai di bibir aku itu agak keset gitu tapi tetep berasa smooth ya bisa menyamarkan garis-garis bibir aku udah gitu waktu aku katupkan ini rasanya juga ringan apalagi di warna yang nude pink kayak gini dipakai sendiri buat aku udah cantik banget walaupun mungkin buat sebagian orang ini pucat tapi aku paling suka nih warna-warna nude peach ataupun nude pink yang kayak gini dan ini langsung akan aku tes aja ya waktu aku cium di tangan aku sebenernya dia sudah nyaris transfer proof ya kayak nempel dikit banget mungkin karena belum cukup nge-set karena dari hasilnya sendiri powdery matte sekarang aku akan coba ya yang sudah aku pakai ini udah lumayan lama yes kalau udah bener-bener nge-set sebenernya dia ini transfer proof sama sekali gak nempel ya nih di tangan aku berarti ini tuh sebenernya lebih cenderung ke powdery matte yang gak transfer wow langsung penasaran kan nanti sama tes ketahanannya seperti apa so pastiin tonton videoku sampe habis ya dan sekarang aku langsung akan hapus aja nih untuk shade yang nude nya beberapa kali swipe sebenernya dia sudah cukup gampang dihapus tapi kayak gak segampang itu juga jadi kayak perlu beberapa kali biar bener-bener bersih dan menurut aku sih wajar karena kan tadi dia finishnya kayak lebih ke matte ya biasanya memang dia gak akan segampang hilang itu shade yang kedua ini adalah 02 Brick yang kalau dilihat dari packaging nya nih kayak udah warna-warna orange soft gitu ya ternyata memang bener dia kayak warna soft orange yang agak sedikit terang tapi gak terang banget jadi sepertinya masih bisa masuk nih ke kategori warna-warna yang warm dipakai di bibir aku masih sama coveragenya bagus udah itu smooth juga dan sebenernya sih agak salfok sama wanginya sih jadi di awal pakai seperti ini ya ini wanginya agak lumayan menyengat kayak wangi-wangi manis gitu jadi buat kalian yang gak suka bebawaan mungkin di awal bisa ditahan-tahanin dulu tapi setelah udah nge-set kayak ini sih udah gak berasa untuk wanginya yes untuk di shade 02 Brick ini bener-bener auto langsung ngebuat makeup jadi kelihatan fresh jadi ini bisa dijadikan salah satu referensi dan pilihan buat kalian yang pengen kelihatan awet muda atau buat kalian yang masih muda remaja kayaknya akan suka nih sama warna-warna yang seperti ini dan masuk ke shade no.3 yaitu Toss waktu lihat warnanya udah lah ini adalah salah satu warna yang selalu aku suka karena dia kayak lebih ke warna-warna nude peachy brown gitu yes kemarin aku baru juga merekomendasikan warna-warna kayak gini ya kalau kalian belum tonton bisa cek di video aku sebelum ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi karena semuanya cantik-cantik banget termasuk untuk shade 03 ini kalian bisa langsung lihat aja ya walaupun untuk lip matte ini sih menurut aku teksturnya agak beda dengan lip velvet yang pada umumnya aku pakai jadi kayak misalnya punya pink flash atau punya vocal lure disitu tuh dia kayak lebih lembab kalau yang lipatnya Madame G ini kayak lebih padet gitu jadi waktu diaplikasikan di bibir tuh kayak berasa lebih keset tapi maklum sih karena memang jenisnya beda dan yes warna nude peachy brown kayak gini pastinya akan disukai banyak orang dan best seller ya karena disini dia nggak pucat sama sekali dan warnanya sepertinya cocok banget nih buat kalian para cewe-cewe bumi ya nggak sih? aku yakin nih udah banyak kan yang ngincer warna ini dan untuk shade warna selanjutnya kita akan masuk ke warna-warna deep yang bold yaitu namanya adalah Roche disini sih dari aplikatornya udah keliatan kalau dia bakal warna merah gitu ternyata bener ya menurut aku sih ini kayak warna-warna merah darah jadi bukan yang merah cabe tapi juga bukan merah yang terlalu gelap kalian bisa langsung lihat aja detailnya disitu waktu diaplikasikan di bibir aku karena memang ini teksturnya tuh padat agak keset sepertinya agak rawan kecoret jadi aku memutuskan mengaplikasikan di depan kaca seperti biasa biar hasilnya lebih rapi dan seperti ini hasilnya setelah beberapa kali aku pakai ternyata aku merasa ini tuh agak patchy warnanya di shade yang 04 karena kayak tiba-tiba bolong gitu dan aku harus sambal tutup sampai hasilnya seperti ini bisa rapi juga ya akhirnya jadi kalian perlu hati-hati dan telatan aja kalau misalnya mau pakai full lips di shade yang 04 ini dan pastinya kalau warna gelap kayak gini buat aku sih akan cocok untuk acara-acara formal buat kerja mungkin atau untuk dalaman ombre sepertinya juga akan cakep ya ada yang suka warna seperti ini tiba-tiba aku penasaran pengen cium di tangan aku di shade yang 04 ternyata dia masih agak transfer karena tadi memang aku pakainya tuh lumayan tebal jadi bisa disimpulkan untuk nge-set matte nya tuh tergantung kalian pakainya setebal apa semakin kalian layer pasti nanti nge-setnya akan lebih lama masuk ke shade nomor 6 ini namanya adalah femme sesuai dengan namanya ini tuh kayak warna-warna vampire blood gitu gak sih? jadi dia perpaduan warna merah kecoklatan agak sedikit ada ungunya yang deep banget so udah pasti nih harus aku rapikan karena kalau misalnya langsung pakai mirrorless itu akan belentong-belentong gitu hasilnya bias kayak gini dipakai di bibir aku warnanya memang cukup deep tapi menurut aku masih oke nih di skin tone aku yang yellow biasanya kan warna-warna coklat gelap ngebuat kotor kalau ini masih bagus kalau menurut aku ini akan cocok buat kalian yang pengen terkesan lebih dewasa pake warna bold kayak gini untuk acara-acara makan malam atau acara-acara malam walaupun makeup kalian biasa aja tapi kalau udah pake warna yang seperti ini itu kesannya bakal wow dan pastinya kalau aku langsung kebayang nih dipake daleman ombre pasti cocok banget nanti aku akan kasih liat ya untuk variasi ombrenya dan ini adalah shade yang terakhir tadi setelah warna-warna gelap kembali ke warna natural lagi nih yaitu 06 ber dilihat dari swatchesnya di tangan fix ini juga salah satu warna yang aku suka karena dia kayak warna nude soft orange yang kesannya tuh juga gak pucat sih kalau buat aku tapi sepertinya kalau misalnya tipe skin tone kalian lebih gelap dari aku pake warna kayak gini akan sedikit pucat ya say betulnya untuk aplikatornya sendiri ini ngebantu sebenernya waktu membingkai bibir karena ada sisi miringnya tapi karena teksturnya lebih padat jadi kalian mesti lebih hati-hati aja dan hasilnya seperti ini waktu dipake di bibir aku kalau kalian merasa untuk yang 02 tadi orangenya lumayan cetar kalian bisa pilih yang shade 06 ini karena sama-sama orange tapi warnanya kayak lebih kalem gitu menurut aku dan langsung aja sekarang aku akan pake untuk ombre ya karena warnanya tadi yang femme udah menarik banget ini untuk base-nya aku masih pake yang bare belum aku hapus ya dia udah nge-set dan di bagian dalamnya langsung aku akan aplikasikan yang femme nya ternyata setelah coba aku ratakan ini tuh karena yang pertama udah nge-set ngeratainya agak lebih susah gitu jadi kayak gak maunya tuh gitu walaupun sih hasilnya nih setelah aku coba rapikan seperti ini cantik banget kalau kalian suka warna ombre orange kecoklatan pasti akan demen nih sama perpaduan ombre yang ini dan untuk perpaduan ombre yang kedua aku akan menggunakan shade Toast karena dia lebih nude peachy brown gitu yang dibandingkan yang bare tadi ini tuh kayak lebih tone down gitu warnanya dan setelahnya langsung aku aplikasikan untuk shade yang femme karena ini dalam kondisi masih agak lembab tapi ternyata setelah diratakan juga tetep gak segampang itu karena teksturnya ini memang lebih ke matte ya menurut aku matte yang powdery cuma kalau dibandingkan yang pertama tadi aku sih merasa ini lebih gampang gitu diratainya jadi kalian mesti ngeratain ombre nya tuh dalam kondisi yang baru saja diaplikasikan di bibir oke untuk perpaduan ombre nya yang kedua ini aku lebih suka sih daripada yang pertama karena base nya lebih tone down warnanya dan untuk shade yang ketiga ini kalau kalian suka perpaduan ombre yang masih soft oke itu tadi ya untuk swatches semua warnanya di bibir aku bahkan sampai perpaduan ombre nya kira-kira dari ke enam warnanya mana nih yang kalian suka kalian bisa komen-komen di bawah atau misalnya kalian udah beli juga sharing dong hasilnya seperti apa di bibir kalian kalau buat aku sendiri pastinya kalian udah tahu ya aku selalu pilih warna-warna yang nude jadi warna favorit aku yang pertama pastinya 01 nude karena dia kayak warna nude pink yang soft banget dipakai sendiri udah cakep apalagi dipakai base ombre terus yang kedua adalah shade yang 03 tost karena menurut aku dia nude peachy brow nya juga oke banget dan yang terakhir 06 bare aku juga suka tapi karena memang dia agak sedikit lebih terang jadi aku kurang tahu nih di skin tone yang lebih gelap dari aku apakah akan cocok dipakai sendiri yes dari ketiga warna nude itu kalian bisa pilih-pilih aja mana warna yang paling kalian suka dan untuk perpaduan ombre di bagian dalamnya sih aku lebih suka shade yang femme sekarang aku akan kasih kesimpulannya yang pertama dari segi teksturnya memang sudah sesuai namanya lip matte karena memang dia tuh kayak padet clay seperti lumpur gitu yang waktu diaplikasikan di bibir tuh agak keset jadi kalian harus hati-hati biar hasilnya rapi tuh pelan-pelan aja tapi memang tetep ada kesan smoothnya gitu di bibir jadi ada efek ngeblurin tekstur bibir aku juga dan yang aku suka ini teksturnya sejauh ini aku pakai di bibir waktu aku katupkan seperti ini rasanya ringan dan walaupun finishnya matte karena dia powdery matte itu masih nyaman ya gak ada kesan ngiket sama sekali di bibir jadi buat kalian yang punya tipe bibir kering, bibir gelap aku rasa bisa pakai karena tadi coveragenya juga bagus ya semua warna bahkan dari warna yang nude natural bisa cover seluruh permukaan bibir aku walaupun tadi ada minusnya ya di shade yang 04 itu dia tuh agak sedikit patchy jadi kalo misnya kalian pakai harus lebih telaten aja biar hasilnya bagus terus paling kalo misnya kalian pakai ombre itu agak tricky karena memang teksturnya lumayan padet itu harus cepat-cepat diratakan biar hasilnya lebih bagus ombre nya dan satu lagi mungkin untuk kekurangannya dari wanginya ini wanginya lumayan strong sih jadi buat kalian yang gak suka bebauan seperti yang aku bilang tadi ya mungkin akan kurang suka jadi bisa ditahan-tahanin dulu di awal pakai tapi memang overall karena ini masih nyaman di bibir aku aku rasa masih oke ya dengan harga yang terjangkau nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa karena baru aku pakai di hari ini akan aku update di akhir video so pasti nonton video aku sampai habis ya biar kalian tahu untuk lip produknya madame G ini cukup worth to be gak sih buat kalian yang coba dan beli akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian dijadikan salah satu referensi swatches juga kalo kalian penasaran nih sama lip mat terbarunya dari madame G terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir kalo kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi, bye oke jadi langsung aja akan aku tes ketahanan ini makan makanan yang cukup berminyak ya karena aku pesan mie ayam bakso yang menggiurkan ini kelihatan enak banget langsung aja seperti biasa aku gak akan makan cantik widi aku baru gigit baksonya aja nih aku kenain bibir dan ternyata dia nempel dong nih di baksonya mungkin gak terlalu jelas nanti kalo ada lagi aku akan kasih tunjuk ya oke aku udah selesai makan nih dan aku akan kasih lihat hasilnya di bibir aku kelihatan disitu sudah hampir hilang semuanya ya tuh kalian bisa langsung lihat detailnya aja disitu di pinggirannya sih masih ada tapi tipis banget cuma bener-bener di garis bibirnya overall kelihatan sudah hilang jadi biasanya sih memang untuk lip matte atau lip velvet kurang tahan lama untuk makan-makanan berminyak tapi untuk makan-makanan ringan kayaknya dia juga agak lumayan transfer nih so buat aku mungkin bukan yang favorit banget tapi aku masih bisa pakai karena memang dia transfer proof apalagi ada beberapa warna yang memang aku suka setelah lihat reviewnya menurut kalian cukup worth to be gak buat kalian yang coba dan beli? komen-komen di bawah selamat menikmati selamat menikmati